Kami senang sekali bisa membantu masyarakat, bisa menyuarakan hal-hal yang kami anggap memang harus disyuarakan dalam rangka untuk mengingatkan dan disolusi pada para pembantu bijakan supaya lebih baik lagi dalam rangka melayani masyarakat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Bang Kumis, Kupas Masalah dan Isu. Para sahabat Bang Kumis, hari ini saya mengundang sahabat kami, yaitu Ketua LKIS atau Lembaga Kajian Strategi Kabupaten Kudus. Dan beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Komisi B antara tahun 2004 sampai 2009. Dan beliau ini selalu menyuarakan apabila ada masyarakat yang mengeluh berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kudus. Siapa beliau? Yaitu Bapak Haji Sururi Mujib, Sarjana Agama yang sebentar lagi Magister Management S2-nya. Assalamu'alaikum Mas Kaji. Wa'alaikumussalam Bang Kumis, terima kasih sudah mengundang saya ini. Iya, iya. Saya juga terima kasih karena jendengan hari ini mau saya wawancarai. Karena memang belakangan ini banyak yang meminta dari masyarakat Kudus untuk bisa menghadirkan jendengan. Karena jendengan ini memang mewakili masyarakat Kudus yang notabene adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Saya panggil Kang Sururi ya, kita ini sudah kenal sejak lama ya, bahkan waktu kita ini masih ikut orang lah begitu ya. Sekarang Kang Sururi sekarang sudah hidup, ya sudah selesailah di ekonominya. Ya, bersyukur saja Bang Kumis, bersyukur apapun yang diterima dari Allah SWT. Maaf kami izin membuka maskerja. Karena kita sudah swab dan kita negatif. Ya, keserian apa Kang Sururi berkaitan dengan sekarang ini ada PPKM, ada level-levelan sekarang ini sudah level 3 atau 2 ini sekarang? Ya, Alhamdulillah Kudus ini PPKM diterapkan sekalipun zonanya daiju. Daiju ya, ya. Daiju, dan setiap harinya ya biasa aktivitas di rumah, jualan, punya toko. Cuman dulunya ketika tahun 2009 kami buka dengan 3 plong, 3 meter kali 3, punya 3 plong, 9 meter. Sekarang gara-gara ada Indomaret, ada toko-toko swalayan minimarket itu, akhirnya kami dibabat habis. Income kami tinggal kurang lebih dari 50% dari yang semula itu. Tinggal 1 plong sekarang Bang Kumis. Tapi Alhamdulillah kita bersyukur masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas. Ya, kadang-kadang dimintain bantuan sebagian masyarakat yang kena korban kebijakan. Di minta tolong untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya, kita mengalir saja hidup ini Bang Kumis. Tapi kan kemarin Pak Bupati Kudus sudah mengeluarkan surat edaran bahwa PNS sifatnya wajib untuk berbelanja di warung-warung sekitarnya. Dalam hal ini warung Mas Sururi juga sekarang rame kan dikunjungi oleh para PNS? Sebetulnya tidak ada efeknya apa-apa. Tidak ada efeknya. Karena apa? Sebetulnya di Kudus itu sudah punya perda tahun 2012. Ya. Perda nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengelolaan toko swalayan. Ya. Termasuk adalah bagaimana memproteksi, memberi pelindungan toko-toko eceran yang ada di tengah kemasyarakat. Sehingga ada pembatasan-pembatasan toko modern itu yang kita sebut dengan Alfamat, terus Indomaret, dan Alfamedi seperti itu. Faktanya hari ini banyak dilanggar perda itu. Oh gitu ya. Jadi ada kuotanya misalkan di Kecamatan Jati, di Kecamatan Jopo kuotanya maksimal 5. Ya. Hari ini sudah 7. Di Kecamatan Jekulo di dalam perda itu kuotanya maksimal 5. Hari ini sudah 8 kalau nggak salah. Di Kecamatan Jepang baik, kuotanya di dalam perda itu 3 hari ini sudah 7 kalau nggak salah. Saya hitung itu. Artinya apa? Sebetulnya pemerintah dan DPRD sudah mencoba mengantisipasi membeludaknya toko swalayan toko modern itu dikudus hanya saja. Proses di lapangan itu tidak sesuai dengan perda. Ya tadi itu. Nggak tahu siapa yang bermain di belakang itu. Mereka hanya mengizini siup, tetapi izin terkait dengan surat izin toko swalayan itu tidak ada yang punya sampai hari ini. Kami sudah cross-check di Dinas Penananan Modal dan Perizinan Terpadu di satu atap itu ternyata memang nggak ada yang punya izin itu. Tetapi mereka dibiarkan. Ya nggak, bagi kami yang punya toko kecil ya, ya ngurut dodo aja. Berarti suratnya DERAN itu kemudian tidak ada efek untuk toko-toko yang sekarang semakin menjerit berkaitan dengan munculnya Indomaret, Alfamart ya. Saya boleh sebut karena memang itu kan yang sekarang. Memang faktanya seperti itu. Jadi di dalam perda itu ada batas-batasan. Yang dinamakan Mini Maret itu adalah bangunan 0-400 meter persegi. Itu diklasifikasikan, itu adalah Alfamart dan Indomaret. Tetapi ke Alfamidi, karena memang diduga Alfamidi ini adalah konsultannya orang dalam pemerintah, sehingga disiasati di atas 400 meter persegi bangunannya. Sehingga tidak masuk dari Indomaret apa, minimarket yang dibatasi keberadaannya itu. Ya, kalau saya lihat, dan begini Mas Sururi. Kalau sualayan yang notabene adalah sualayan yang jenaz sebutkan tadi, ada minimarket di desa-desa. Nah, kemudian masyarakat ini kan untuk berusaha, karena modalnya tentu beda dengan minimarketnya. Sekarang kalau diterus-teruskan, kalau misalkan satu desa ada satu, ini barangkali banyak yang kemudian malah tidak bisa jualan. Apa yang kemudian menjadi konsen Mas Sururi untuk memperjuangkan masyarakat yang notabene adalah masyarakat kudus itu sendiri, Mas Sururi? Saya sudah elkis, secara resmi sudah menyurati PLT Bupati waktu menjadi PLT. Kemudian juga kita sudah menyurati ke Ombudsman terkait dengan ini semua. Tapi lagi-lagi, tidak tahu follow up-nya ini seperti apa. Kami mencoba sebisa dan semampu kami, mencoba mengingatkan pemerintah, supaya betul-betul memberi proteksi terhadap para pegiat UMKM khususnya yang punya toko kelontong, toko eceran ini. Supaya mereka tidak mati, karena mereka juga butuh penghidupan, menghidupi keluarganya, nyekolahkan anaknya, nguliahkan anaknya. Memang sehari-hari diharapkan dari jualan toko eceran itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah tidak berreaksi apapun, ini yang kita pertanyakan. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Iya. Mas Sururi, saya lihat itu jeningan itu setiap ada kebijakan yang kemudian tidak berfiak pada masyarakat, itu Mas Sururi itu berdiri paling depan untuk menyuarakan. Apakah tidak capek jeningan? Kemudian apakah tidak ada intimidasi dari pihak-pihak yang diruhikan dengan apa yang menjadi semangat jeningan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, Mas Sururi? Sebetulnya banyak teman, tidak hanya saya. Tidak hanya saya, banyak teman. Bahkan ketika saya mengkoordinatori Konsolsi Rumah Sakit untuk Kedus Persih, waktu itu tahun 2014 awal, saya dengan teman-teman, saya mengadvokasi teman-teman yang didolimi pemerintah dalam hal ini adalah pejabat bupati dan jajarannya terkait dengan pengajuan CPNS dari honorer K2. Waktu itu sempat kita datang sampai ke kementerian, ke BKN, ke Baris Krim, kemudian juga semua ke Ombudsman, ke Komrasi HAM, semua kita datangi dalam rangka untuk memperjakan teman-teman yang didolimi itu. Dan Alhamdulillah, sekalipun masih belum bisa maksimal dalam proses perjuangan itu, tahun 2016 ada titik kompromi, mereka diberi honor OMR, kemudian tahun 2019 kemarin sudah ada yang jadi P3K, dan sekarang baru proses ada pendaftaran lagi. Ini adalah sebagian proses-proses mengadvokasi masyarakat yang minta bantuan kami, yang merasa didolimi oleh kebijakan-kebijakan yang memang merugikan mereka. Dan kami tidak ada capeknya, dan waktu itu kami sudah sepakat, kami sudah mewakafkan waktu saya, nyawa saya, dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Kalau kemudian itu menjadi sebuah hal-hal yang penting untuk kita berjuangkan, pasti kita berjuangkan. Dan kami sampai hari ini, Alhamdulillah, tidak pernah berpikir dibayar, bahkan minta bayaran, atau apapun. Kami semua ikhlas dengan teman-teman dalam rangka untuk menyuarkan kebenaran, biar Allah nanti yang akan membalas semua itu, Bang Komis. Iya. Mas Sururi, jeningan ini kan pernah jadi Autadewan, bahkan ketua Komisi B, pada waktu itu, saya tahulah pada waktu itu. Kemudian, jeningan ini kan banyak relasi, pada waktu itu jeningan orang paling kritis, ketika menjadi anggota Dewan, bahkan di luar gedung Dewan pun, jeningan masih kritis. Apakah keluarga ini tidak kemudian ada ketakutan untuk mengingatkan bahwa ada anak yang papahnya kemudian kritis, ada seorang istri yang suaminya kemudian selalu membela masyarakat yang kadang-kadang itu, saya melihatnya itu miris gitu loh, karena berhadapan dengan penegak hukum, berhadapan dengan kekuasaan, Mas Sururi. Suatu ketika saya pernah diprotes anak saya waktu itu yang masih SMP, SMP Al-Ma'ruf. Dia disempat di, itu di, ya diomongin gurunya, bapakmu tukang demo. Saya juga kasih memahaman. Demo itu adalah bagian proses demokrasi dan yang terakhir yang kita lakukan. Sebelum demo pasti kita mengingatkan di komunikasi melalui suplat dengan cara baik-baik. Demo bukan, bukan tindakan kriminal, demo adalah bukan tindakan yang melanggar undang-undang, demo adalah bagian proses untuk memberi masukan, menyampaikan aspirasi, mengingatkan kepada para penguasa yang hari ini sedang berkuasa dan mempunyai kebijakan yang memang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Nah, makanya istri saya sepuluh sudah tahu, anak saya bakal yang kecil saja. Ketika demo ada foto, ada apa itu, ya dia abi itu setengahnya demo segala macam. Ya, kita kasih pemahaman. Seperti itu. Tidak ada masalah kalau keluarga itu. Keluarga tidak ada masalah. Mas Ururi, ini dikudus kan, masyarakat kudus ini kemudian resah dan malu. Di kudus ini banyak masalah. Yang sekarang ini saya lihat juga ada kekosongan jabatan, yaitu wakil Bupati Kudus, karena Bupati Kudus pada waktu itu tahun 2018 itu Pak Haji Tamsil kemudian kena OTT, kemudian wakil Bupati, kemudian menggantikan sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan peraturan pemerintah Pak Hartopo menjadi di Bupati. Nah, sekarang wakilnya kosong, kemudian masyarakat di media sosial, juga di warung-warung kopi itu membicarakan tentang wakil Bupati, karena hampir enam tahun. Kudus ini tidak punya wakil. Ini pandangan dari Mas Ururi, selaku ketua LKIS. Bagaimana tanggapan, Panjirikan? Jadi gini, terkait dengan posisi jabatan wakil Bupati yang kosong. Kita tahu bahwa semenjak Pak Mustafa tahun 2013 di lantai, bergandengan dengan almarhum Bapak Dr. Andratul Hamid, kurang lebih satu tahun wakil Bupati Pak Tulhamid meninggal dunia. Tepatnya pada Januari 2014. Hafal yang jadikan. Kemudian waktu itu Pak Mustafa tidak mengisi jabatan posisi wakil Bupati itu, sekalipun pernah mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi waktu itu karena prosesnya menyalai aturan, ditolak. Kemudian ada pemiliran Bupati, wakil Bupati tahun 2018, yaitu yang diikuti lima pasang, kemudian yang terpilih, dan dipilih oleh masyarakat kutus, yaitu pasangan top nomor lima waktu itu. Yaitu Bapak Insinyur Haji Muhammad Tamsil MT yang bergandengan dengan Bapak Haji Hartopo STMM. Kemudian, beliau berdua setelah terpilih, dilantik pada tanggal 24 September 2018. Celakanya setelah dilantik itu, kita kena musibah di kutus ini. Pada tanggal 26 26 Juli tahun 2019, beliau kena masalah, yaitu dibawa KPK ke Jakarta. Sehingga selasa hari langsung ditapkan sebagai tersangka menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 terkait dengan pemerintah daerah, ketika Bupati, Wakil Bupati, Gubernur Wakil-Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wakil-Wali Kota ditetapkan sebagai tersangka otomatis langsung diberhentikan sementara atau dinonaktifkan. Kemudian, waktu itu Wakil Bupatinya, Pak Hartopo, diangkat menjadi PLT Bupati. Ketika proses persedangan selesai, Pak Tamsil difonis dan inkrah, artinya inkrah itu tidak ada upaya hukum lagi, kemudian Pak Hartopo tanggal 9 April 2021 ditetapkan menjadi Bupati secara definitif. Artinya, mulai 20, maaf, mulai tanggal 9 April 2021 sampai hari ini, itu belum ada pengisian jabatan Wakil Bupati. Bang Kumis, perlu kami sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bupati-Wakil Bupati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Masalah 157 itu kalau Wakil Bupati mau diisi, salah satu mekanisemenya adalah Partai Pengusung dan gabungan Partai Pengusung mengusulkan dua orang nama. Dua orang nama diusulkan kepada DPRD melalui Bupati, nanti KPU-nya adalah DPRD yang akan memaintain, memasak dua orang yang diajukan Partai Pengusung melalui Bupati itu siapa yang akan dipilih. Sampai hari ini Partai Pengusung sama sekali belum pernah kedengaran. Dari tiga Partai Pengusung yaitu PKB ada 6 korsi kemudian P32 korsi dan Hanura 2 korsi hari ini. Tetapi sampai hari ini belum ada komunikasi yang intensif terkait dengan proses pengisian jabatan Wakil Bupati. Informasinya PKD waktu tanggal 11 April setelah Pak Hartopo ditetapkan secara definitif sebagai Bupati itu langsung pleno. Pleno melahirkan 10 nama yang diajukan ke DPP. Begitu juga Hanura sudah mengajukan dua nama. Sekarang sudah mengajukan ya? Dua nama ke DPP. Karena prosesnya nanti ke rekomendasi dari DPP. Siapa dari nama-nama itu yang akan dipilih. Hanya saja yang P3 hari ini kita belum mendengar apakah ada proses itu atau tidak. Tapi saya yang sayangkan-sayangkan adalah bahwa sampai hari ketiga partai ini tidak pernah bertemu secara intensif untuk membahas pengisian ini itu loh. Pengisian Wakil Bupati ini. Hal inilah yang menurut kami ke depan bisa mengakibatkan kinerja pemerintahan itu kurang optimal dan kurang maksimal. Kurang maksimal. Apalagi di tengahnya banyak kasus yang terjadi di Kudus. Dugaan kasus korupsi, gratifikasi, ada pulih yang hari ini baru ditangani oleh kejangsaan. Kalau kemudian ini Wakil Bupati tidak terisi, optimalisasi kinerja pemerintahan ini patut dipertanyakan. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan di Kudus ini. Inilah harapan kami dan teman-teman yang kita ajak diskusi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ini Wakil Bupati segera diisi. Kalau saya lihat itu, Kudus ini kan seolah-olah happy dengan tidak adanya Wakil Bupati. Karena periode yang dulu ketika Pak Mustafa menjabat Bupati juga satu tahun kemudian meninggal sampai akhir jabatan yang kedua itu Pak Mustafa juga tidak diisi. Sekarang ini juga begitu lagi. Apakah Wakil Bupati ini tidak diperlukan untuk kebijakan di Kudus kemudian tidak diisi? Jadi gini kalau bicara happy dan tidak itu kan tergantung pola manajemen yang dilakukan oleh top leader kita. Kalau kita contohkan seperti di Gerobokan. Gerobokan itu busri busri ketika mau dilantik jadi Bupati kurang 3 hari itu calon Wakil Bupati terpilih Pak Edi Marjone itu meninggal kurang 3 hari selama 5 tahun tidak ada Wakil Bupati. Begitu juga kasus di Jepara. Di Jepara ketika Pak Marjuki ada persoalan hukum otomatis Wakil Bupatinya naik jadi Bupati. Dan sampai hari ini sekalipun prosesnya dimulai tapi sampai hari ini belum ada kedengaran rekomendasi itu keluar dari nama-nama yang diajukan ke Jakarta. Di Kudus pun saya pikir happy dan tidak happy itu bagi saya adalah masyarakat kita harus tunjukkan sejauh mana visi, misi, kerja, program kerja yang di kampanyekan waktu nyalon sudah dievaluasi sudah berapa? Persenkah visi, misi itu dijalankan dengan baik? Kalau dia mampu untuk melaksanakan visi, misi program kerja yang dicanangkan ketika kampanye dulu bagi kami selama dia mampu tidak masalah tetapi ketika tidak mampu mau tidak mau dalam rangka untuk mengkolaborasikan kinerja dan seterusnya itu harus diisi karena Wakil Bupati itu ada tujuh kewenangan yang harus dilakukan termasuk pendilai gasian kinerja Bupati manakala Bupati tidak bisa dan melakukan evaluasi kinerja di OPD-OPD termasuk melakukan evaluasi dan monitoring kinerja di pemerintahan desa hari ini saya yakin Bapak Hartopo tidak mampu melakukan semua itu makanya harapan kami Wakil Bupati posisinya mohon segera bisa dikomunikasikan dengan partai pengusun dan diisi jangan sampai kemudian nanti rakyat menutup hey dulu ketika menyalonkan jadi Bupati dan Wakil Bupati visi-visinya satu ini dua ini tiga ini termasuk misalkan ada program penciptaan kewirausahaan setiap tahun 500 orang seperti itu kemudian memberi 50 ribu para keluarga yang nungguin di rumah sakit kelas 3 seperti itu misalkan satu hari cair bagi keluarga yang ditinggal mati di saturnya kematian kemudian juga program rukum lain maksud saya adalah kalau ini tidak selama tiga tahun karena bulan september tanggal 24 nanti sudah tiga tahun apakah visi misi yang direncanakan dari awal itu sudah berapa persen karena 32 tahun ini terpajar 25 bulan nanti ini 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 karena kita bahas yang berat-berat ini karena bagian wakil bupati saya merokok dulu makanya awet muda saya ketemu mas sururi mulai muda sampai sekarang kalau saya ini sudah kelihatan keriput saya ketemu mas bang kumis juga sama masuk muda terus enggak tahu pupuknya apa ini bisa ini menarik mas sururi berkaitan dengan kaitan wakil bupati karena betul yang yang disampaikan bahwa pada waktu kampanye itu kan calon bupati dan wakil bupati bahkan masyarakat itu memilihnya itu juga dua tokoh satu paket kemudian di tengah jalan rata-rata itu kemudian wakil bupati naik nah ini menjadi persepsi dari masyarakat bahwa ternyata jabatan bupati dan wakil bupati itu hanya harmonis ketika nyalon tapi ketika sudah jadi itu sudah banyak perbedaan nah ini menurut mas sururi apakah di kudus ini kemudian kalau tidak ada wakil bupati sampai selesainya tahun 2023 kalau tidak salah bupati ini apakah tetap efektif atau justru nanti dengan pesimu bahwa seorang bupati sendiri ini kemudian tidak bisa menjalankan sesuai dengan visi-misi yang dulu pernah digembar-gemburkan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati jadi kalau saya ditanya apakah efektif atau tidak dalam rangka menjalankan roda pemerintahan ketika tidak ada wakil bupati saya jawab sebagai wakil masyarakat saya pesimis kenapa pesimis contohnya ada ketika dijanjikan salah satu program kerjanya adalah mencetak 500 calon usaha baru setiap tahunnya coba hari ini sudah ada berapa yang dicetak pernah gak dievaluasi ketika tahun 2019 kemarin ada 500 orang yang diberi bantuan 10 juta per orang itu dalam pencetakan pirausaha itu pernah gak dievaluasi dari 500 yang ada itu sudah berapa yang berhasil dari 500 orang itu berapa yang diberi bantuan yang untuk konsumtif yang tidak bisa digunakan untuk usaha dan seterusnya seterusnya inilah yang catatan-catatan kami kemudian janjinya katakanlah satu hari cair ketika ada keluarga yang meninggal apakah betul hari ini satu hari cair berbulan-bulan baru cair sampai lama itu sampai lama kemudian apakah dilaksanakan program pemberian santunan 50 ribu per hari bagi keluarga yang nungguin di ruang sakit kelas 3 itu ini kan contoh-contoh kecil yang tentunya bisa dilakukan kemudian memberi bantuan kepada guru madin guru MI honorer itu 1 juta setiap bulan apakah bisa berjalan dengan baik padahal itu menjadi visi-visi bupati wakil bupati itu andalan utama waktu guru-guru madin guru-guru dinia guru-guru tk guru tpq untuk memilihkan karena diiming-iming itu diiming-imingi kalau aku jadi per bulan 1 juta seperti itu faktanya hari ini apa tapi sudah pernah berjalan pada tahun sudah pernah berjalan tahun pertama tahun dua tidak hanya hanya variatif ada klasifikasinya seperti itu ini kan menjadi problem juga bagi kami ketika wakil bupati tidak diisi termasuk dalam mengkoordinasikan antara OPD satu dengan yang lain antara pemerintah vertikal dengan yang dibawah itu salah satu ada tujuh kewanangan wakil bupati di dalam undang-undang 32 tahun 2004 itu tentang pemerintah daerah inilah harapan kami sebagai warga masyarakat yang memang selalu melihat mengkritisi dan apa memberi solusi masukkan pada pemerintah dalam rangka untuk efektivitas kinerja pemerintahan ini gitu loh iya Mas Ururi apakah menurut pandangan Mas Ururi berkaitan dengan kekosongan yang tidak diisi dalam hal ini adalah wakil bupati itu karena partai-partai pengusung itu memang tidak ada niatan tidak ada kader yang diusulkan atau memang ini ada niat yang dari pihak bupati atau lembaga Dewan yang kemudian bersepakat tidak diisi dalam hal ini menurut pandangan Mas Ururi dimana bola itu kalau bola tetap ada di partai pengusung karena memang kewenangan di dalam undang-undang pasal 176 itu jelas memang partai pengusung dan gabungan partai pengusung saya melihatnya ini adalah bukan hal yang hal yang ditutup-tutupi ini karena kosnya yang mahal saya hitung-hitung itu kurang lebih biaya yang dikeluarkan dalam proses pengisian calon sampai jadi itu lebih 3 miliar sampai 5 miliar ya biaya yang mahal untuk partai politik kalau partai politik mengatakan nggak ada mahal itu bagi kami omong kosong omong kosong kemudian biaya operasional kos politik yang dikeluarkan termasuk biaya operasional untuk rapat pariboran DPRD semua itu ada kosnya 45 Dewan 45 Dewan sementara Tegompe Wakil Bupati saat satu bulannya itu Tegompe itu 52.500.200 rupiah kurang lebih kurang lebih per bulan per bulan seorang wakil termasuk apa itu termasuk tunjangan-tunjangan termasuk semuanya Tegompe artinya yang resmi artinya kalau dihitung satu tahun itu kurang lebih 625 jutaan satu tahun kalau dua tahun efektif ya paling-paling berapa 1,3 miliar kan kalau dikembalikan dari kos yang dikeluarkan dalam proses itu ini pasti enggak cucu bahasa orang cucu hitung-hitungan dagang hari ini siapa yang kira-kira punya uang mau nyalon dengan biaya yang besar seperti itu tanpa harus berpikir mengembalikan modalnya ada enggak seperti itu kalau partai-partai mengatakan enggak pakai uang kalau enggak pakai uang ajukan dong kan sederian aja kalau memang partai itu tidak butuh uang dalam proses pengisian bupati harus mengajukan nama kadernya yang dianggap potensi yang mempunyai visi misi yang cocok dengan bupatinya kan gitu hari ini dia berkata partai kami enggak butuh uang bahkan enggak bayar pun enggak apa-apa tapi faktanya tidak pernah mengajukan nama untuk di rekomendasikan ke bawah artinya apa ya jangan sampai kemudian teman-teman itu selalu membohongi diri dan mengulangi publik itu resikonya juga sangat besar itu loh pasti ada kos politiknya ya tetapi begini Mas Sururi barangkali memang wakil bupati itu kan kemudian diplesetkan oleh masyarakat bahwa wakil itu adalah awak karusikil ya benzeret jadi wakil itu awak karusikil akhirnya tidak ada yang minat partai kemudian tidak minat apalagi bupatinya misalnya bupati kan memang harus bisa sinergi dengan wakil yang nanti akan mewakili bupati kan begitu Mas Sururi artinya kalau berbicara sinergi makanya dikomunikasikan antara partai pengusung gabungan partai pengusung dengan bupati kira-kira yang cocok di Sopo Pak Bupati aku di wawang 10 calonnya yang cocok untuk jendela Sopo karena ini bagikan suami istri kalau saya bukan posisi wakil bupati bukan sebagai bank syarab karena di undang-undangnya ada tujuh kewenangan yang dimiliki termasuk pendelegasian tugas bupati itu bisa ketika bupati ada masalah kan langsung wakil bupati seperti Pak Hartopo waktu itu ketika Pak Tamsil ada masalah kan langsung Pak Hartopo jelas kan artinya yang penting adalah bangunan komunikasi yang baik yang kompak tidak merasa tidak merasa tidak di uangkoy uangke atau merasa diapakan selama dia memahami kewajiban kewenangan topoksi yang dimiliki insya Allah tidak ada masalah ini kan karena ego ego aja sebetulnya ego kepengen membangun penceritaan sendiri-sendiri dan ingat wakil bupati adalah jabatan strategis prestisius dalam rangka untuk melakukan pengabdian ke masyarakat loh saya yang tidak dibayar aja setiap hari hampir melakukan pengabdian dengan cara saya tentunya apalagi wakil bupati yang tegomi kurang lebih 52,5 juta itu bangkomis saya sepakat dengan masururi bahwa wakil bupati itu diperlukan karena masyarakat itu kan ketika memilih pasangan bupati wakil bupati itu kan juga melihat wakil bupati juga kemudian kalau kita lihat di kudus ini kan kemarin sempat untuk covid-19 sempat menjadi Yuna Merah kemudian Jakarta berbonung-bonung ke kudus kemudian ada beberapa hal yang yang sebetulnya perlu adanya wakil bupati nah sekarang ini juga muncul masalah baru setiap baru setiap hari saya dengar di medsos kemudian dengar dari teman-teman dari lembaga sosial masyarakat kemudian dari teman-teman diwan ini di kudus banyak permasalahan dalam hal ini juga yang terbaru ini ada jalan yang digunakan oleh salah satu hotel di kudus yaitu hotel Gripta kemudian dibangun untuk keperluan hotel padahal itu untuk kepentingan jalan dalam menurut pandangan mas Sururi berkaitan dengan itu apakah sekarang sudah ada komunikasi baik dari pihak hotel dengan pemerintah kabupaten kudus mas Sururi jadi di kudus ini salah satu kabupaten terkecil kabupaten terkecil di Jawa Tengah dari dari kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah memang banyak persoalan yang bisa dibawa sampai topik apa trend topik lah di Indonesia ini bulan awal bulan Juni kemarin kudus trend topiknya ada persoalan pandemi dan seterusnya kemudian dulu-dulu ada kasus bupati kenal KPK kemudian sekarang ini ada beberapa aparat penegak hukum APH yang sedang menangani jugaan kasus-kasus gratifikasi pengli yang ada di kudus termasuk hari ini pun saya mendengar ada APH yang baru memanggil beberapa pejabat dari dinas penanaman modal dan perizinan terpadu untuk diklarifikasi terhadap pengli dan hari ini juga saya mendengarkan ada apa ada kalau ada apa teman-teman polda diskripsos yang baru membidik persoalan-persoalan bantuan BPNT di jina sosial termasuk yang Banggu sampaikan tadi itu adalah beberapa minggu yang lalu rame di pasang kudus bahwa ada jalan sebagai akses publik transformasi publik tetapi justru diatasnya sudah berdiri bangunan megah di salah satu hotel di kudus yaitu hotel kripta kebetulan kami yang ikut terlibat di dalam proses investigasi itu memang tanggal maaf tanggal 16 Agustus kemarin kami sudah mengagendakan demo dengan kekuatan 300 orang untuk menyampaikan aspirasi karena kami sudah menyampaikan somasi kepada hotel kripta tetapi sampai detik ini hotel kripta tidak pernah menanggapi membalas somasi kami sehingga rencana tanggal 16 kemarin kami demo tetapi tanggal 13 Agustus Bapak Kapolres nyurati kami tidak diperbolehkan demo karena masih dalam proses PPKM dan menjelang hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 sehingga kami menghargai Pak Kapolres sehingga kami kemudian tanggal 23 maaf kami tanggal berapa 18 difasilitasi untuk audensi di ruangan asisten satu yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait termasuk dari BPN ke PC Kepala Desa Jatewetan dari BKN Hukum dari Perizinan dan dalam pertemuan itulah terungkap jelas Kepala PC Kepala Desa menyampaikan bahwa peta Desa tahun 89 disitu memang ada akses jalan akses jalan lebarnya kurang lebih 6 meter lewasan panjangnya yang dibuat bangunan gerita itu kurang lebih 55 meter 300 meter persegi kurang lebih seperti itu nah inilah yang kami minta agar pihak-pihak terkait khususnya gerita dengan Soekarala membongkar supaya digunakan untuk akses jalan termasuk kami minta pejabat yang mengeluarkan IMB karena IMB dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2011 pengajuannya 2 Agustus 2010 hampir berapa bulan itu kurang lebih 7 bulan itu sudah keluar untuk ditarik kembali dan pihak aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam pengeluaran izin IMB itu saya potong dulu mohon maaf Mas Sururi kalau sudah dibangun artinya itu kan sudah keluar izin mendidikan bangunan kemudian perizinannya kan sudah lengkap tentu hotel tidak mungkin berani membangun apabila perizinan itu tidak lengkap Mas Sururi dimana kesalahan itu kemudian sekarang muncul bahwa seolah-olah itu melanggar peraturan-peraturan yang ada jadi gini saya melihatnya itu ketika IMB diajukan itu proses pembangunan sudah berjalan oh berarti dibangun dulu dibangun lah ketika proses pembangunan itulah kata yang mewakili dari dinas penanaan modal perizinan itu dia baru kecap ke lapangan disana tidak muncul jalan tidak ada jalannya sehingga terbitlah izin IMB itu nah itulah salah satu waktu itu langsung saya interupsi kamu datangnya kan karena sudah dibangun sehingga tidak muncul akses jalan disana mereka tidak bisa ngomong ketika saya gitu kan inilah kadang-kadang di teman-teman di dinas perizinan maaf dinas penanaan modal dan perizinan terpadu satu atap itu mereka gegabah terkait dengan pengeluaran-pengeluaran izin yang diajukan oleh masyarakat kadang-kadang masyarakat pengusaha yang banyak uangnya dipermudah masyarakat yang uangnya pas-pasan bangun omah izinnya itu agak diperlukan dengan mencari kesalahan apa-apa-apa kurang-apa 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 tetapi ketika pengusaha yang mengajukan itu dipermudah inilah harapan kami ke depan dinas penanaan modal dan perizinan terpadu satu atap itu tidak melakukan hal yang sama karena saya sinyalnya banyak seperti itu bahkan hari ini ada panggilan salah satu pejabat di dinas tersebut terkait dengan pungli dugaan pungli yang dilakukan oleh mereka oleh kejaksaan itu masururi berkaitan dengan perizinan saya tahulah karena saya juga sering mengajukan izin-izin itu ya di perizinan terpadu itu kalau saya lihat itu prosesnya rumit masururi bahkan sampai ketika saya mengajukan perizinan untuk salah satu kantor itu diukur jelimet artinya begini dan sertifikat juga diminta semua fotokopi itu diminta semua bahkan sampai yang asli juga diminta jika ada salah satu instansi apapun atau pihak manapun yang mengajukan perizinan itu saya kira prosesnya tidak begitu mudah tetapi kok kecolongan kalau saya bukan kecolongan inilah komunikasi yang dibangun mereka dengan para orang-orang yang berduit ini dugaan kami seperti itu faktanya dia mudah mengulangkan izin tanpa mencari tahu asal-usul tanah tersebut contoh ketika tahun akhir tahun 2020 ada bangunan megah di salah satu di Sambarongan mereka sudah mendapat IMP-nya sudah terbit padahal disitu dulunya itu adalah bekas bangunan BCB yang seharusnya itu tidak boleh dirobohkan tidak boleh tidak difungsikan ketika kami datang ke sana saya tanya lo bu kenapa ini sudah keluar izinnya ini lo bu data kami ini adalah benda cagar budaya yang harus dilindungi dilestarikan sebagai salah satu peninggalan yang harus dilestarikan oleh pemerintah itu lupa kami enggak tahu kalau itu adalah BCB seharusnya ibu itu kalau mau menerbitkan IMP harus cari tahu dulu asal-usul tanah ini seperti apa seperti apa karena mengajukan orang berduit ya mudah makanya kalau bangunan tadi mengatakan ketika mau mengejukan izin itu sangat ribet sekali susah sekali diukur sampai jelimat bahkan sertifikat yang fotokopi yang asli harus diminta harusnya seperti itu karena kehati-hatian bahkan untuk bangunan Mas Ururi satu contoh begini kita mendirikan sebuah kantor itu kan harus 30% di sertifikat itu harus tidak ada bangunan itu pun kalau kurang tidak keluar izin jika kalau masalah hotel ini kan saya kira perizinannya harus malah lebih jelimat tidak seperti ketika kita mendirikan satu perkantoran atau apa itu harus ada luasan tanah yang kosong tidak ada bangunannya inilah yang kami harapkan dari dinas penanam modal dan berizinan terpadu satu atam itu ketika ke lapangan desa diajak dong karena pihak desa itulah yang tahu asal-usul tanah itu saya yakin ketika desa tidak diajak ada persoalan desa ini jadi mumah juga itu seperti desa jatihwetan dulu itu informasinya pihak desa sudah menyampaikan kepada pihak grita bawah itu adalah di jalan tetapi tetap di jatihwetan inilah kadang-kadang yang saya sayangkan kurang kejelian kurang kehati-hatian kurang transparanya dinas terkait di dalam proses pemberian izin IMB itu kalau muncul seperti ini bagaimana makanya sebagaimana somasi kami dan tuntutan kami ketika audensi saat 7x24 jam dari audensi itu harus dibongkar kami akan mencoba melaporkan pengadukan hal ini kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti itu karena jelas pasalnya ada undang-undang jalan undang-undang 38 tahun 2004 tentang jalan itu ada denda dan hukumannya kemudian juga KUHP Pasal 192 Pasal KUHP 385 juga itu ada hukuman pidananya makanya tidak bermain-main kami akan on the track untuk menyampaikan ini kepada pihak terkait apakah itu apabila diduga apa itu membangun bukan miliknya butel apakah itu ada sanksi hukum pidana jadi di undang-undang 38 tahun 2004 tentang jalan itu ancamannya adalah hukuman pidanya 1,8 bulan dan 1,5 miliar tetapi kalau di KUHP itu Pasal 192 itu ancamannya 99 tahun itu yang pidanya perdanya perdanya 1,5 pidanya sampai 8 tahun 9 tahun kalau pakai KUHP yang dipakai karena dia menghalangi jalan sebagai transformasi umum kemudian dihalangi dengan membangun seperti itu apakah itu deli aduan atau tidak perlu ada yang melaporkan kemudian tetap bisa diproses sebetulnya ini ya pidana umum ini deli sebetulnya bisa deli aduan tetapi sebetulnya kalau kemudian pihak apart penegak hukum itu mau memproses tanpa aduan sebetulnya bisa karena faktanya memang waktu itu kita audiensi juga ada pihak apart klusi yang datang seperti itu waktu itu sudah siap menerima aduan katanya seperti itu tapi sampai hari ini sudah ada pihak yang mengadukan kita kasih batas 7 kali 20 jam oh gitu ya berarti batas waktunya ya besok Rabu sekitar jam 11an itu nanti setelah itu nanti kita rumuskan bahkan ada LBH yang mengundangkan kita untuk melakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati